Presa Ketua Harian DPP Gerindra menyatakan Koalisi Indonesia Maju sepakat mengusung Ahmad Lutfi dan Gus Yassin pada Pilkada Jawa Tengah 2024 sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia pencalonan. Sufmi Dasko menjelaskan sebelum ada keputusan judicial review MK, Koalisi Indonesia Maju sudah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dengan Gus Yassin untuk maju sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah. Dasko menambahkan sejak awal pengusungan putra bungsu Presiden Jokowi hanyalah aspirasi. Ini jujur ya, sebelum ada keputusan di RMK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Gus Yassin. Mas Kaisang tidak masuk dalam keputusan ini? Ya, itu kan ada aspirasi-aspirasi dari beberapa usulan. Tapi keputusannya bukan karena ini, keputusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sudah tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.